Halo, selamat datang kembali di channel Bermatematika Kembali dengan serial proof edisi yang ke-41 Pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu Ketidaksamaan yang sangat berguna dan sangat populer Dia disebut sebagai ketidaksamaan Couchy Swatch Atau kadang-kadang disebut sebagai Couchy Swatch Bunyakowsky CBS, Couchy Bunyakowsky Swatch Ketidaksamaan Ketidaksamaan Couchy Swatch Ketidaksamaan Couchy Swatch ini bilang Kalau kita punya A1, A2, AN Kemudian B1, B2 PN ini bilangan real Gak mesti positif Maka berlaku A1, B1 ditambah A2, B2 AN, BN kuadrat Ini lebih kecil dari A1 kuadrat tambah A2 kuadrat AN kuadrat dikali B1 kuadrat Sampai BN kuadrat Dengan kesamaan terjadi Jika dan hanya jika Sebagai vektor Ini biar mudah aja menuliskannya Dia kelipatan Vektor A kelipatan vektor B Untuk suatu lambda Oke, ini bunyi kesamaan Couchy Swatch Nah, untuk buktinya Kita akan menggunakan pengetahuan Tentang kesamaan kuadrat Yang kemarin kita bahas Oke, untuk bukti Perhatikan bahwa A1X dikurang B1 kuadrat Ditambah A2X kurang B2 kuadrat Dan seterusnya ANX kurang BN kuadrat Ini masing-masing ekspresi Kita kuadratkan Dan tentunya kita menghasilkan Hasil yang non-negatif Ini tentunya lebih besar Sama dengan 0 Ya Untuk setiap X Oke Nah, ini masing-masing suku ini Kan ini merupakan Apa? Ekspresi kuadratik ya Nah, ini kalau kita Pisahkan Ini kalau kita bongkar Sebuah Ini saja Hasilnya A1 kuadrat X kuadrat Dikurangi 2 A1 B1 X Ditambah B1 kuadrat Nah, kalau kita kumpulkan Semua yang mengandung Koefisien X kuadrat Yang mengandung koefisien X kuadrat Berasal dari penguadatan Suku-suku pertama yang ini Ya Artinya A1 kuadrat Tambah A2 kuadrat AN kuadrat X kuadrat Itu koefisien X kuadratnya Bagaimana dengan koefisien X Koefisien X didapatkan Lewat perkalian 2 kali ini Kali ini Jadi ada Minus 2 A1 B1 Kemudian dari sini ada Minus 2 A2 B2 Dan selanjutnya Berarti Ini Min 2 A1 B1 Ditambah A2 B2 Sampai AN BN X Oke Kemudian Yang konstantannya adalah Penguadatan B1 kuadrat B2 kuadrat Sampai BN kuadrat Ditambah B1 kuadrat Sampai BN kuadrat Dan ini tetap Dia Lebih besar Sama dengan 0 Untuk Setiap X Ya Nah Kalau kita lihat sekarang Kalau ini kita Tuliskan sebagai A besar Katakanlah Yang ini sebagai B besar Dan ini sebagai C besar Kita punya Parabola AX kuadrat Ditambah BX Ditambah C Lebih besar Sama dengan 0 Atau dengan kata lain Si parabola ini Terletak Di atas Atau Menyentuh Sumbu X Dan menurut Apa yang kita bahas Kemarin Ini terjadi Jika dan hanya Jika Jika dan hanya Jika Diskriminannya Lebih besar Sama dengan 0 Ya Jadi D Lebih besar Sama dengan 0 Tapi apa Diskriminannya Diskriminannya B kuadrat Dikurangi 4 AC Lebih besar Sama dengan 0 Nah Si B nya apa B nya adalah Ini semua Jadi kita dapatkan A Apa B kuadrat 4 A1 B1 Tambah A2 B2 Sampai AN BN Dikuadratkan Dikurangi 4 AC Ini A nya Ini C nya A1 Kuadrat AN Kuadrat B1 Kuadrat Ini lebih besar Sama dengan 0 Ya Sorry Diskriminannya Negatif Maaf Ingat Diskriminannya Positif itu Berarti dia Motong ya Agar tidak Memotong Sumbu X Diskriminannya Harus lebih kecil Sama dengan 0 Oke Nah Ini Kalau kita Apa Pindahkan Yang ini Ya Dijumlahkan Dengan ini Kedua ruas Maka kita dapatkan 4 ini Lebih kecil Sama dengan 4 ini 4 nya kita Corek Jadi kita dapatkan A1 B1 Ditambah A2 B2 Ditambah AN BN Kuadrat Lebih kecil Sama dengan A1 Kuadrat Tambah A2 Kuadrat Oh ini Terusnya titik-titik Disini Ditik-titik-titik B1 Kuadrat BN Kuadrat Dan ini adalah Bunyi Ketasaman Kauci Swat Yang kita Inginkan Nah Kesamaannya Kapan Terjadi Kesamaan Terjadi Jika Hanya Jika Yang paling Atas Sekali Dia nilainya Sama dengan 0 Oke Nah Dan ini Sama dengan 0 Kalau X-nya Sama dengan A A I X Sama dengan Bi Atau X-nya Sama dengan Bi per A I Berarti Kesamaan Terjadi Jika Dan hanya Jika Bi per A I Konstan Untuk Setiap Bi Sama dengan Sesuatu Konstan Tadi Kali Alpha I Oke Nah Apa Ini Kertas Sama Kau Ciswad Ini Dipakai Di Mana-mana Ya Cuman Ya Perlu Kita Perlu Apa Perlu Memasang Matahat Dengan Baik-baik Bagaimana Dia bisa Kita Pergunakan Ya Nah Di lingkungan Apa Di lingkungan Matematika Olimpiade Ada Kertas Sama Kau Ciswad Yang Dikatakan Dalam Bentuk T2 Ya Yang Dipopularkan Oleh T2 Andesku Jadi Mungkin Kita Bilang Sebagai Konsekuensi Aja Ya Misalkan A1 A2 An Bilangan Real Kemudian X1 X2 Xn Ini Positif Maka Ini Biasa Diberi nama Sebagai T2 Inequality Maka A1 Kuadrat Per X1 Ditambah A2 Kuadrat Per X2 Sampai An Kuadrat Per X Lebih Besar Sama Dengan A1 Tambah A2 An Kuadrat Per X1 Tambah X2 Tambah X2 Hmm Oke Ya Nah bagaimana Cara kita melihat Bahwa ini Sebetulnya Cuman Kasus Khusus Dari Ketas Sama Kautis Swat Yang Di Atas Kita Akan Tulis Ulang Ini Menjadi Kedalam Bentuk Yang Agak Mirip Dengan Kautis Swat Jadi Kautis Swat Itu Adalah Di Sebelah Kiri Ada Yang Bentuknya Seperti Ini Kemudian Di Sebelah Kanan Ada Perkalian Penjumlahan Kuadrat Oke Kita tulis Ulang Ini Menjadi A1 Tambah A2 Ditambah Dititik Tambah An Kuadrat Lebih kecil Sama dengan A1 Kuadrat Per X1 Dikali Dengan X1 Tambah X2 Sampai XN Oke Nah Gimana caranya Sekarang kita melihat Bahwa Ini itu Sebetulnya Persis Adalah Kautis Swat Ya Jadi Dengan Kautis Swat Kita Punya A1 Per Akar X1 Dikali Akar X1 An Per Akar XN Dikali Akar XN Nah ini Si ekspresi ini Ini berperan Sebagai A1 Di Kautis Swat Yang lama Sedangkan Akar X1 Akar X2 Dan Akar XN Berperan Sebagai BI Dibunyi Ketasaman Kautis Swat Yang lama Jadi Menurut Kautis Swat Ini Yang Kalau kita Sederhanakan Sama Dengan Yang ini Karena Bisa Dicoret Akar X1 Dengan Akar X1 Ini Lebih Kecil Sama Dengan Dari Kuadrat Dari Masing-masing Suku ini Jadi ini Dikuadratkan A1 Kuadrat Per X1 Ditambah A2 Kuadrat Per X2 Sampai An Kuadrat Per XN Dikalikan Dengan Kuadrat Masing-masingnya Ini Akar X1 Dikuadratkan Jadi X1 Ditambah X2 Ditambah XN Dan ini Persis Yang Sebelah Kanan Ini Sedangkan Yang Kiri Ini Kalau kita Sederhanakan Persis Yang Ini Dengan Demikian Maka Ketasamaan Kauci Swart Kauci Swart Versi T2 Juga Berlaku Seperti Oke Mungkin Begitu Saja Tentang Ketasamaan Kauci Swart Kita Akan Lihat Lagi Mungkin Suatu Waktu Bagaimana Si Ketasamaan Kauci Swart Ini Sering Muncul Di Banyak Tempat Oke Begitu Saja Perjumpaan Kita Kali Ini Terima Kasih Atas Perhatian Tetap Selalu Beratematika Saat